Om Swastiastu, perkenalkan saya Ikomang Suryawan berasal dari Desa Sibangkaja, Kecamatan Nabihan Semal, Kabupaten Badung. Sampah organik kalau diurai secara alami tentunya akan memakan waktu yang sangat lama, maka dari itu perlu kita menciptakan sebuah alat untuk membantu mempercepat proses pengkomposan untuk mendapatkan kompos dari sampah organik. Dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan alat untuk membantu mempercepat proses pengkomposan dari sampah organik untuk kita jadikan kompos. Dibandingkan dengan secara manual, kalau kita membuat kompos, diperlukan waktu yang cukup lama, hampir di 4-5 bulan, dan juga kita melakukan proses pengadukan dari sampah itu sendiri untuk menyamakan suhu baik yang di atas dengan yang di bawah. Sedangkan dengan menggunakan alat yang sederhana ini, di mana bahan-bahannya bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita, yang kemungkinan sudah tidak terpakai, jadi secara langsung kita bisa melakukan recycle dari sampah itu sendiri. Perlu saya jelaskan di sini, material yang kita gunakan untuk membuat komposter berbasis rumah tangga, yang pertama adalah karung bekas yang ukuran 50 kg, dan juga ada bambu, ini yang sudah kita lubangi di dalamnya seperti ini. Jadi fungsinya adalah untuk melakukan sirkulasi udara, jadi suhu yang ada di atas dan yang di bawah di karungnya itu akan tetap terjaga. Kita juga menutup di bagian atasnya, supaya saat kita memasukkan sampah, sampah tidak masuk ke dalam bambu. Yang ketiga, kita juga membuat paku dari bambu, ini sebagai penyangga dari karung yang kita gunakan nanti. Terus yang keempat, kami juga menggunakan sekam untuk ditaruh di dasar dari karung yang kita gunakan, di mana sekam ini berfungsi untuk menahan cairan lindi yang biasanya diproduksi saat pembuatan atau pengkomposan. Sekam ini juga bisa kita ganti dengan menggunakan cacahan daun yang sudah kering, dan juga kita bisa menggunakan media kompos yang sudah kering selaku pengganti sekam. Yang kelima, kami menggunakan biodekomposter, di mana bahannya ini kita bisa dapatkan dari mikroba yang terkandung di dalam daun bambu. Selanjutnya, untuk tambahan, kami menyiapkan kotoran hewan. Kalau tidak punya, kita bisa manfaatkan kompos yang sudah jadi untuk lebih mempercepat proses pengomposan yang kita lakukan. Sampah organik yang kita hasilkan di rumah tangga harus kita cacah terlebih dahulu untuk mempercepat proses pengomposan dan juga kualitas kompos yang kita hasilkan akan menjadi lebih baik. Untuk paku penyanggah, kita memerlukan dua buah bambu, di mana tinggi dari masing-masing bambu ini adalah 90 cm yang fungsinya untuk menyanggah dari karung yang kita gunakan. Terus yang kedua, untuk bambu sebagai alat sirkulasi udara, di mana cara pembuatannya kita bisa melobangi di bagian dalamnya yang fungsinya sesuai yang saya jelaskan adalah untuk sirkulasi dan mengatur suhu di dalamnya. Tinggi dari bambu ini adalah 80 cm yang di mana bagian atasnya kita tutup ungar saat kita memasukkan sampah organiknya. Sampah organiknya tidak masuk ke dalam bambu. Untuk menutup lubang bambu di atasnya, kita bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Kalau saya di sini menggunakan potongan dari potol air mineral yang kita pakai untuk menutup bambu yang ada di atasnya. Kebetulan kami di sini menggunakan karung yang berukuran 50 kg. Jadi kami memakai tinggi di 80 cm. Kita juga bisa menggunakan karung yang berukuran lebih kecil ataupun lebih besar tentunya dengan menyesuaikan nanti tinggi dari bambu sebagai alat sirkulasi udaranya. Kenapa bambu ini lebih pendek dari karungnya? Itu agar bisa kita dalam proses pengikatannya lebih gampang saat memasukkan sampah organiknya ini sudah penuh ke dalam karung. Yang pertama kita menyiapkan dua bambu yang sudah kita siapkan. Ini fungsinya untuk menyanggah dari karung yang kita gunakan nanti. Nah setelah itu kita akan mengaitkan ujung dari masing-masing karung ini ke penyanggah yang sudah kita pasang seperti ini. Selanjutnya kita masukkan arang sekamnya untuk bisa jadikan dasar di komposternya ini. Setelah itu kita masukkan bambu yang sudah dilobangi di dalamnya untuk mengatur sirkulasi dan menjaga suhu yang di atas dan di bawahnya tetap sama. Nah setelah ini baru kita masukkan sampah organik yang sudah tercacah. Nah setelah sampah organik kita masukkan baru kita siram dengan cairan biodekomposter jadi untuk mempercepat proses pengomposan dan juga untuk menghilangkan bau yang ditimpulkan dari proses pengomposan sampah organik. Ini juga bisa kita tambahkan untuk mempercepat proses pengomposan. Kita bisa masukkan kotoran hewan baik sapi maupun ayam ke dalam komposternya. Nah lakukan seperti itu secara berulang tergantung pulumo sampah yang kita miliki. Dan setelah pulumo dari karung ini penuh baru kita akan menutup di atasnya. Dan setelah tertutup usahakan komposter ini tidak terkena hujan secara langsung. Kita bisa gunakan plastik maupun alat yang lain untuk melindungi komposter ini dari terkena air hujan secara langsung. Setelah sampah organik kita masukkan dan pulumo dari karung ini penuh. Jadi kita tutup bagian atasnya dengan menggunakan tali plastik seperti ini. Nah setelah proses terakhir penutupan ini untuk menjadi komposter kita memerlukan waktu dari saat penutupan ini selama 1 bulan. Setelah 1 bulan proses pengomposan kita akan mendapatkan komposter yang seperti ini. Ciri-ciri komposter yang sudah bisa kita gunakan adalah dari komposter ini tidak lagi panas dan sudah dingin. Yang kedua dia sudah gembur seperti tanah. Dari kami dari desa Soadat itu sangat berkevarkasi kepada Bapak Nyoman Suryawan. Semoga ini bisa dikembangkan di masyarakat. Kompos yang kita produksi tentunya bisa kita gunakan untuk di areal perkebunan yang ada di rumah kita masing-masing untuk mewujudkan ketahanan pangan mandiri keluarga. Seandainya kalau ada lebih dari sisa kompos yang kita gunakan di rumah tangga tentunya kita bisa kemas dan bisa kita jual dan akan menjadikan pendapatan untuk rumah tangga sendiri. Terima kasih. Terima kasih.